hai 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 baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua jumpa lagi pada video pembelajaran pada pertemuan kali ini kita masuk ke modul ke-10 sebenarnya terkait dengan mungkin saya bahasakan prediksi singkapan tetapi pada dasarnya ini sih ujungnya adalah kita akan membuat peta geologi pada nantinya dan dimana pada pertemuan kali ini ini pertemuan terakhir dan disini kita akan coba membahas beberapa hal yaitu kita akan pertama akan membahas terkait dengan hukum V setelah rekan-rekan semua sudah belajar hukum V di awal sudah beberapa analogi seperti apa hukum V tersebut dan ketika di petanya dengan dengan bentuk huruf V begitu ya maka kita memprediksi atau menghitung berapa nilai setifnya nah pada kesampalan kali ini kita akan coba begitu kita akan coba balik maksud saya jadi teman-teman mengetahui data strike dipnya dulu baru teman-teman gambarkan di peta seperti itu nanti itu yang kita katakan sebagai penarikan jurus lapisan batuan atau jurus kontak batuan jurus itu adalah bahasa Indonesia dari strike begitu ya jadi strike ya adalah jurus begitu Oke lalu yang selanjutnya di bagian kedua kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana menggambarkan struktur geologi dalam hal ini mungkin sesar ya teman-teman menemukan bukti-bukti sesar lalu teman-teman juga menemukan keurusan bagaimana cara menggambarnya itu kita akan coba simak di bagian dan kedua baik kita akan masuk ke bagian pertama langsung saja kita masuk ke bagian penerapan hukum V begitu ya jadi disini ada link YouTube juga teman-teman bisa sambil dilihat diklik begitu dan juga bisa dicek di deskripsi deskripsi di bawah ini begitu ya di deskripsi video begitu teman-teman teman-teman bisa klik untuk mendapatkan pengantar dari apa itu kumpi begitu oke baik kita coba masuk pertama kita akan masuk ke perisi outcrop nah ini akan coba saya antarkan dulu jadi saya akan coba sambil dibaca juga berdasarkan asumsi bahwa kontak adalah bidang bidang datar sempurna dan tidak terpengaruh oleh sesar jadi sebenarnya kalau teman-teman lihat ada gambar-gambar yang sebelah A itu adalah suatu lapisan yang memiliki bidang datar sempurna horizontal dengan tidak terpengaruh oleh sesar ya jadi tidak ada di struktur atau deformasi di bagian sana nah tentunya teman-teman ketika kita menggambarkan suatu bidang perlapisan maka kita juga harus mengkorelasikan dengan perbedaan elevasi di situ jadi kadang kalau teman-teman lihat dari gambar yang A yang sebentar saya coba klik dulu di sini nah teman-teman lihat gambar yang ups gambar yang ini teman-teman bahasanya ketika dia berbentuk horizontal tapi mungkin pada kondisi tertentu dia akan tergambar seperti gambar yang C begitu seperti teman-teman bisa lihat jadi dia cenderung membentuk huruf V padahal dan sebenarnya horizontal juga nah inilah yang kita sebut sebagai misalkan hukum V seperti itu di mana dia akan cenderung membentuk sesuai kontur atau memotong kontur dan seterusnya nah tentunya kalau kita berbicara kita ketika kita membuat suatu penampang teman-teman mungkin sudah buat penampang di modul sebelumnya kita kan tidak mungkin mendatangi setiap cm titik di lapangan ataupun kita tidak mungkin mendapat misalkan kita ingin membuat model atau membuat penampang geologi di 1 km misalkan ya teman-teman kan nggak mungkin mengambil data per 10 cm di 1 km tersebut begitu ya karena akan menghabiskan waktu menghabiskan dana yang besar seperti itu maka kita akan maka teori-teori seperti metode 3 titik hukum V itu menjadi opsi untuk membuat penampang yang lebih baik atau terukur begitu nah teman-teman bisa lihat disini jadi bagian kedua metode prediksi singkapan memungkinkan untuk poting lokasi kontak bidang planar pada peta jika kondisi yang disebutkan di atas terpone kondisi seperti apa jadi pastikan teman-teman mengatai posisi permukaan bidangnya artinya kita tahu singkapannya begitu ya dan juga ada ada kedudukannya lalu dan setidaknya satu tempat yang terekspos di area peta jadi kita tahu di dimana bagian di permukaan dan juga kita tahu apa namanya tempatnya posisinya seperti apa begitu nah eh lalu kalau teman-teman lihat di bagian terakhir prosedur kerjaannya adalah dengan menghitung secara otografis perpotongan bidang dengan permukaan tanah yang digambarkan oleh garis kontur bisa kalau teman-teman menemukan titik di bagian sini dan di bagian sini gitu ya tentunya kita bisa melihat bahwasanya Oh dia berada di kontur yang sama begitu dan kita lihat tadi persebarannya misalkan ada lagi di bagian sini Oh berarti dia hanya melampar di elevasi sekian atau kita memiliki nilai nilai dipnya 0 gitu ya jadi di kontur 300 misalkan disini dipnya 0 otomatis dia nggak miring dan dia akan stay di kontur 300 jadi penggambaran eh satuan geologi atau bidang perlapisan ini digambarkan sesuai dengan konturnya nah begitu lantas apa yang terjadi ketika batuan tersebut memiliki kemiringan 30 derajat 40 derajat 50 derajat nah yang akan kita temui adalah seperti gam seperti ilustrasi di sebelah kiri slide ini begitu ya atau di video ini teman-teman bisa lihat disitu ada beberapa gambaran ABCDE dimana itu memiliki kondisi kontur yang gambar a teman-teman gambar A itu adalah bidang perlapisannya itu melawan kemiringan kontur singkat cerita konturnya itu semakin ke kiri atau semakin ke barat itu semakin rendah ya elevasinya semakin rendah semakin kanan itu semakin tinggi gampang seperti itu nah kalau kita lihat gambaran yang A maka penggambaran kemiringan pada hukum V cenderung memiliki bentukan seperti ini begitu ya sedangkan kalau dipnya tegak 90 derajat tentunya 90 derajat dia akan menghajar garis seperti ini ya dia straight seperti itu nah makanya bidang-bidang yang tegak lurus biasanya dia membentuk juga garis lurus pada tampilan peta nah ketika kemiringannya ketika kemiringannya lebih besar daripada slope lerengnya atau kemiringan topografinya maka dia akan membentuk gambar seperti ini seperti hukum V kan seperti bentuk huruf V begitu ya lalu ketika kondisinya konturnya sama kemiringannya derajatnya dengan kemiringan lerengnya atau kemiringan slope dan dan sejenisnya maka dia akan cenderung memiliki gambaran seperti ini begitu mengikuti kemiringan kontur dan ketika kemiringannya lebih kecil daripada kemiringan slope-nya maka akan membentuk gambar seperti ini nah ini adalah eh gambaran sederhana ketika kita ingin mengetahui bagaimana kondisi kemiringan batuan terhadap jadi kemiringan lereng begitu nah yang sekarang kita perlukan adalah bagaimana caranya menggambar-gambar ini seperti itu ya nah kita akan coba baca dulu jadi vertical attitude topografi tidak berdampak garis kontur tergambar lurus paralel terhadap strike dan melintasi seperti singkapan ketebalan lapisan sama dengan ketebalan singkapan pada gambar B nah ini dia maksudnya kondisi dimana ketika tegak banget gitu ya topografinya nggak punya dampak pokoknya dihajar terus saja seperti itu sedangkan rule of V lapisan yang memiliki inklinasi jadi yang seperti gambar A C D sama eh eh sudah datar ya sebenarnya jadi A C sama D begitu ya eh dia memiliki inklinasi dengan pola singkapan terbentuk berbentuk huruf V begitu ya seperti huruf V yang mengarah ke arah di direction jika kontaknya dipotong oleh lembah atau sungai seperti itu seperti gambar tadi oke kita akan coba langsung ke studi kasusnya teman-teman baik rekan-rekan kita masuk ke contoh pengerjaannya begitu rekan-rekan dalam peta dalam slide ini teman-teman rekan-rekan bisa melihat ada sebuah peta dengan arah utara ke atas dan memiliki kontak atau bidang perlapisan di bagian sini dimana disini kita bisa lihat bahwasannya memiliki nilai strike ke arah utara selatan dan juga dipnya ke kanan artinya ke arah timur dengan nilai 40 derajat maka bisa kita katakan dengan bidang perlapisan simbol seperti ini ini merupakan bidang dengan sek dipnya n 0 derajat is garis miring 40 dipnya 40 derajat strikenya 0 derajat begitu nah teman-teman pernah apa namanya hukum V ini digunakan juga untuk melihat persebaran kemana sih arah perpanjangan dari bidang atau kontak perlapisan yang n 0 derajat is 40 begitu nah ketika memang dia memiliki kemiringan atau ya kemiringan secara vertikal dipnya 90 derajat maka otomatis persebaran batuan akan seperti ini kan ya akan menerus ke bagian atas seperti ini ke atas dan bawah sesuai dengan arah strike tetapi beda halnya dengan ketika dia memiliki nilai kemiringan seperti yang ada dari gambar ini jadi kita akan coba menyelesaikan perkara bagaimana caranya membuat persebaran atau proyeksi persebaran dari dari apa namanya dari dari litologi ini gitu ya nah teman-teman semua langkah awal ini teman-teman bisa sambil dicatat sambil diperhatikan langkah awal adalah kita tarik garis strike nya panjangkan garis strike nya semuanya teman-teman nah dan ini merupakan proyeksi dari dari apa namanya dari dari litologi yang ditemukan tadi nah lalu teman-teman bisa lihat dia memiliki arah kemiringan 40 derajat simbolnya ke kanan berarti ke is begitu ya maka teman-teman silakan apa namanya silakan buat buat misalkan kita dari sini gitu ya kita buat bidang bantu secara horizontal begitu teman-teman silakan ukur 40 derajat begitu nah misalkan gini kita bukan 40 derajat seperti gambar inilah ya jadi mungkin di sini 40 derajat begitu dari bidang horizontalnya nah maka setelah itu kita boleh sekali memanjangkan semuanya jadi kita teman-teman sudah ukur 40 derajat singkat cerita seperti di contoh ini jadi dalam garis ini ini adalah nilai 40 derajatnya bisa juga kita terusin ke atas begitu ya sampai ujung banget juga bosa tuh terus aja begitu enggak ada masalah oke teman-teman sudah bisa menggambarkan itu lalu nah sekarang lalu patokannya seperti ini nah misalkan teman-teman di sini teman-teman perhatikan selain arah ada mat-arah matangin dalam peta ini pun tergambar skala nah skala dimana setiap dua bar ini mewakili 10 meter oke mewakili 10 meter nah skala itu digunakan dalam penggambaran hukum V dimana kalau teman-teman akhirnya kalau kan tadi kita putih perpotongan di sini ya 40 derajat maka kita gambarkan garis bantu boleh di sini 110 gitu ya nah ini 110 gitu ya nah teman-teman semua ini 110 di bagian sini maka teman-teman kalau 110 jadi kita bisa geser aja teman-teman ke bawah ini ini 100 meter dengan jarak dari sini adalah 10 sesuai dengan skelebar ini begitu ya teman-teman silahkan gambar garis horizontal ke bawah seperti ini ya misalkan Oh ini berarti 100 meter nah kalau teman-teman ke gambar ke bagian atasnya bisa juga tapi kan jadi naik dari 110 ya 10 meter di sini 120 atau teman-teman mungkin bisa gambarkan enggak 120 deh 115 Pak gitu kebanyakan kalau interval 10 115 mungkin di bagian sini nah begitu ya ini 115 gitu terus 120 130 140 dan seterusnya teman-teman bisa gambar sampai 60 ribu dan seterusnya begitu ya tapi kalau kita lihat di peta ini di peta ini menggambarkan sebuah bukit dimana di bagian tengah memiliki elevasi 140 sesamping-sampingnya menyebar ke bagian luarnya berangsur kecil angkanya 130 120 menandai bahwasanya di sini adalah zona bukit dengan elevasi ketinggian paling maksimal 140 jadi nggak ada gunanya kalau kita gambarkan sampai ke 150 seperti itu atau 160 70 sampai 200 begitu oke teman-teman seperti itu lah teman-teman perhatikan setelah digambarkan garis bantu horizontal maka konsekuensi adalah ada bagian-bagian yang berpotongan antara garis bantu horizontal dengan garis kemiringan litologinya yang tadi kita gambarkan 40 derajat sebelumnya saya akan coba tandai dengan warna biru deh begitu ya di sini ada perpotongannya satu biru nah di sini juga ada 110 ya memang bersemang seperti itu lalu di bagian sini teman-teman di sini ada juga perpotongan ya di satu di satu satu lima 120 motongnya di bagian sini begitu 130 130 motongnya di mana Pak 130 motongnya di bagian sini dan seterusnya oke lalu apa maknanya perpotongan ini Pak nah teman-teman dari perpotongan yang antara sudut kemiringan dan sudut horizontal kita bisa tarik garis bantu ke atas misalkan di sini kita ketemu 100 ya di sini eh di sini 100 gitu ya perpotongan 100 maka saya coba gambarnya pakai warna ini deh warna hijau mungkin ya biar lebih beda nah dari sini kita ambil tarik garis ke atas garis hijau ini ya saya nggak bisa lurus saya coba gambarkan lurus saja seperti ini ya nah ini dia ups miring juga nah ini gambar garis lurus lah kurang lebih seperti itu nah maka ketika ada kondisi garis hijau yang menandakan ini proyeksi dari perpotongan di 100 bertemu nah ini silahkan dicatat ya diulangi lagi sama saya nah ketika rekan-rekan menarik apa namanya ketika teman ketika rekan-rekan menarik garis yang dihasilkan dari perpotongan antara bidang horizontal dan bidang miring dari status dari dari elevasi tertentu ini kan 100 ya anggaplah ini 100 lalu ketika garis tersebut bertemu dengan kontur 100 maka disitulah arah dari persebaran litologi yang kita cari begitu nah ini 11 di bagian singkat cerita garis hijau ini mewakili elevasi 100 dan ketemu di titik ini ketemu di antara kontur 100 perpotongan dengan garis warna hijau maka kita tandai disitu satu begitu ya lalu kita coba lagi dengan gambar yang 115 Pak gitu ya Oke saya gambar ke 115 semoga enggak terlalu miring bergabung seperti ini ya nah begitu nah seterusnya seperti itu oke nah kalau kita lihat teman-teman dimana eh apa namanya disini kan enggak ada kontur 1115 ya tapi mungkin kita bisa bisa memperkirakan kira-kira di bagian 615 nah singkat cerita ketika dia bertabrakan dia akan digambarkan dengan titik-titik nah singkat cerita disini digambarkan dari elevasi 95 191 dan seterusnya maka didapat bahwasanya persebaran litologi di daerah peta ini kita bisa katakan adalah mengikuti garis titik-titik hitam seperti yang bisa digambarkan sampai biang yang akan coba saya gambarkan seperti up seperti ini dia dia akan menyambungkan titik sama titik tadi jadi n0 derajat is 40 ketika dalam peta ini maka dia bukan persebarannya bukan seperti ini persebaran bukan seperti bukan persebaran juga bukan ikutin kontur begini gitu ya nggak gitu tapi dia persebarannya seperti dari penyelesaian yang tadi kita coba selesaikan seperti tadi gitu ya dia seperti gambar ini gitu nah itu baru satu hukum V nya oke eh kita lanjutkan lagi nah pertanyaan selanjutnya sebenarnya gini pak apakah kita bisa membukur ketebalan atau misalkan pak batuan kita memiliki ketebalan tertentu apakah kita juga perlu pakai hukum V di bagian bottom nya oke eh apa namanya tentunya perlu juga nah teman-teman bisa lihat di slide ini yang garis warna garis di pointer yang saya tunjukin ini ini adalah bagian atasnya kan ya bagian top dari satuannya tadi gitu ya nah mungkin bisa dikatakan pak misalkan dia punya tebal sekian sentimeter gitu ya maka kita bisa gambarkan kan dari dalam apa namanya proyeksi yang tadi kita gambarkan ini kita bisa apa namanya misalkan pak saya ketemu titiknya di bagian di bagian sini atau saya coba di pointer misalkan saya menemukan kontak bagian bawahnya di bagian sini nah teman-teman silahkan buat hukum V lagi juga dari situ dan nantinya kita bisa lihat gambaran seperti ini ini berhubungan dengan ketebalan lapisan dia sebenarnya tinggal digeser yang tadinya disini teman-teman bisa geser ke bagian sampingnya lagi atau lebih kirinya lagi dalam gambar hal dalam gambar ini begitu nah itu teman-teman bisa mengukur dip eh sorry eh ketebalan aslinya ketebalan semuanya bahkan persebaran di lapis di apa namanya di peta nah teman-teman bisa lihat di peta ini jadi unik ya jadi itu kan tebalnya pak lihat pak tebalnya ini kan sama gitu ya tetapi ketika kita lihat persebaran di peta dia cenderung memiliki ketebalan yang berbeda kan makanya itu memang ketebalan litologi itu tidak bisa diukur dari peta tapi diukur dengan menggunakan penampang menggunakan metode-metode yang teman-teman sudah belajar lah di pekan-pekan awal seperti itu jadi singkat cerita ini gambarannya seperti ini nah berarti kalau seperti ini yang bagian kanan adalah bagian dari top formationnya atau bagian atasnya lagi sedangkan ini adalah bagian dari bottomnya atau kalau kita bicara hukum sedimen berarti yang bagian kiri yang bottom ini umurnya lebih tua daripada bagian yang abu-abu bagian yang lebih kanan nah singkat cerita nanti teman-teman bisa merekonstruksi ini dan nanti akan tinggal diwarnai seperti ini dan setelahnya tentunya nanti dibikin penampang kan gimana sih penampangnya kondisinya seperti apa yang mungkin gak akan jauh beda juga dengan gambaran hukum secara umum seperti itu oke itu mungkin penyelesaiannya untuk hukum V mudah-mudahan bisa disimak dengan penjelasan yang cukup terbatas ini nah disini ada beberapa contoh problemnya teman-teman bisa lihat disini kotak lapisan batuan setiap V ditemukan pada titik X Y dan Z nah kuncinya adalah disitu ada litologinya ada di X ada di Y ada di Z gitu ya teman-teman ya tentunya X sama Y sama Z kalau teman-teman perhatikan dia memiliki elevasi yang berbeda otomatis dia posisinya yang berbeda nah ketebalan lapisan 50 feet begitu ya jadi teman-teman menggambarkan hukum V ini tapi dengan ketebalannya juga ketebalan lapisannya juga nah jadi ada dua bagian atas dan bagian bawahnya oke gambarkan batas lapisan atas atau mudah lapisan tua nah seperti itu jadi gambarkan lapisan atas dan lapisan bawahnya seperti apa gitu ya dengan ketebalan 50 feet dengan catatan teman-teman ini sudah menemukan bahwasannya X Y Z itu adalah kontak dari litologi jadi di bagian atasnya ya teman-teman nanti gambar warna apa namanya eh gambar warna disini ada petunjuknya eh warna hijau ya seri warna biru untuk yang buddha dan warna hijau untuk yang tua nah tapi pak pertanyaannya nilai sekdipnya dari mana teman-teman silahkan tarik nilai sekdipnya dari metode tiga titik begitu oke ini problem satu lalu problem dua sama juga kontak lapisan batu pasir bagian atas tersingkap pada titik ABC oke ABC tersingkap ini menariknya adalah ini adalah elevasi yang sama begitu ya 60 meter oke lalu tentukan eh sorry kontak lapisan batu pasir bagian bawah tersingkap di titik D jadi ABC adalah bagian topnya sedangkan D adalah bagian dari bottomnya begitu ya yang selanjutnya tentunya eh bisa kita kasusikan ABC dan D itu sebenarnya dia memiliki nilai sekdip yang sama dia nilai sekdipnya tidak berbeda seperti itu nah teman-teman silahkan disini tentukan nilai strike and dip strike dan dipnya lalu gambarkan kontak strategi pada pada peta warnai garis batas dengan warna merah ya seperti yang dicontohkan tadi terus eh apa namanya lapisan tua berwarna hijau dan lapisan muda berwarna biru begitu ya jadi eh apa namanya dari yang tua itu ya hijau bagian bawahnya yang lapisan muda itu berwarna biru oke disini cukup tricky juga teman-teman silahkan nanti selesaikan dulu eh apa namanya berapa nilai sekdipnya tentunya teman-teman nggak bisa pakai metode tiga titik yang ADC ya karena D itu kan udah beda bidang yang berbeda dengan bagian A dan C mungkin teman-teman bisa dikorelasikan yang A C dengan B silahkan teman-teman tentukan dengan mungkin pakai metode tiga titik ataupun sekedar melihat saja bagi apa ya sebenarnya metode tiga titik teman-teman silahkan tentukan seperti apa gitu lalu eh silahkan teman-teman nanti hitung atau tentukan berapa ketebalan lapisan batu pasirnya begitu ya oke kuncinya adalah teman-teman perhatikan kalau misalkan dia memiliki eh apa namanya persebaran di elevasi di kantor yang sama eh mungkin saja dia memiliki elevasi yang landai ataupun tidak tak tidak akan terjalan seperti itu baik eh saya cukupkan untuk eh video yang pertama nanti kita akan lanjut lagi di penggambaran struktur geologi terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh